Intro Tim Satuan Tugas Cybercrime Polda Metro Jaya berhasil melakukan pengungkapan perkara terhadap dugaan melakukan akses secara tidak sah pada sistem elektronik milik orang lain. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas kepolisian berhasil mengamankan tiga orang tersangka dengan inisial NA, KPS, serta ATP berikut barang bukti. Ada pun modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka adalah dengan melakukan hack terhadap sistem elektronik milik korban dengan cara mengirimkan email kepada korban yang mengharuskan korban untuk membayar sejumlah besar uang melalui akun bitcoin. Dengan ancaman, jika korban tidak segera melakukan pembayaran, maka kelompok tersebut akan menghancurkan sistem milik korban. Setelah melakukan penyelidikan selama kurang lebih dua bulan, tim Satgas Cyberpolda Metro Jaya menemukan adanya dugaan bahwa akses ilegal tersebut dilakukan oleh sekelompok hacker yang berada di Surabaya yang menamakan diri mereka sebagai Surabaya Black Hat. Berdasarkan bukti yang sudah dimiliki oleh penyidik, diketahui kelompok ini sudah bekerja terhadap 3.000 sistem elektronik di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Terhadap barang elektronik yang dimiliki oleh para pelaku, tim penyidik juga menemukan adanya keterkaitan antara pelaku loli candy, perkara pornografi dan prostitusi anak dengan kelompok hacker ini. Jadi awalnya ya, awalnya itu ada informasi ya, artinya ada informasi yang masuk ya, yang masuk dari IC3. IC3, jadi ada pusat pelaporan kejahatan ya, itu pusat pengaduan kejahatan di Amerika sana, di New York ya, jadi di New York sana itu memonitor, memonitor adanya sistem elektronik yang dirusak ya, ada peretasan sistem elektronik. Di sana ada terdata sekitar 40 negara lebih ya, 40 negara. Jadi negara-negara itu ya, 40 negara lebih itu mengalami peretasan semua ya, mengalami korban semua. Kemudian ya, dengan adanya itu ternyata setelah dicek oleh IC3 tersebut, ada 3.000an lebih, situ elektronika yang diretas. Jadi di, melalui IC3, Internet Crime Complaint Center di USA, itu mereka mengirimkan informasi, jadi hanya informasi awalnya, melalui Federal Bureau Investigation, untuk kami kembangkan. Bahwa ada sekelompok anak-anak Indonesia, jadi mereka kategori anak-anak karena usia masih sangat muda, itu yang melakukan beberapa kali serangan. Serangan ini kepada sistem elektronik, maupun juga kepada website, dari beberapa korban negara. Jumlah yang sudah kami hitung, itu ada sekitar lebih daripada 44 negara. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan berkembang jauh lagi, dari hasil penyidikan kami nanti, di dalam beberapa minggu ini. Kini para tersangka dikenakan Pasal 29 Ayat 2, Junto Pasal 45B, Pasal 30 Junto Pasal 46, Pasal 32 Junto Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016, tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008, tentang informasi transaksi elektronik. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih sudah menonton!